Intro Hari ini apa yang mungkin agennya tadi ke Polres? Ya kita kasusnya pengembangan dari pemukulannya Isa di Polsek Pancoran kan berjalannya tersendan-sendan Jadi kita mohon perlindungan hukum kepada Bapak Ke Polres Alhamdulillah Bapak Ke Polres sangat perhatian Dan bakasatnya akan melihat apakah akan diproses tetap di Polsek Pancoran Atau akan ditarik disini Tapi ya kita mau itu proses tetap berjalan Tapi ini kan kita melihat karena ini kan pengembangannya bukan laporannya Isa Tetapi laporannya dari para pemukul sendiri Terlapornya berarti NM? Ya kita nggak tahu nanti tergantung pengembangan dari penyidik Terus seperti apa mungkin? Karena pemukulannya termasuk sadis Ada pembayaran 25 juta menurut ketenangan mereka Itu kasus kalau boleh flashback tahun berapa? 2020 2020 Ampere 2 tahun dong Tersendat? Gimana itu Mami sama? Ya kita karena itu kita berjuang Mohon perlindungan hukum kepada Bapak Ke Polres Dan saya melihat Bapak Ke Polres sangat-sangat bijaksana dan melalui ini Dan diserahkan kepada tadi karena kalasat-sangatnya lagi keluar Dengan Pak Wakasat Jadi kita nanti bisa koordinasi dengan Pak Wakasat Bagaimana nanti kelanjutan perkara ini Saya minta perkara ini segera disidangkan Tapi dengan adanya yang NM sudah di sana Berarti ada bentrok kasus nanti gimana? Kelanjutannya gimana? Atau gimana nih? Ini kasusnya berbeda Kasus pemukulan Tapi entah berarti ada 2 kasus yang berbeda Setelah dari kejari Berarti entah ke Polres Gimana tuh nanti menurut Ya gak tau itu kan gimana prosesnya ya Yang kita tetap Isa mencari Mohon-mohon keadilan Dia dipukul Dan dia korban Dan yang lainnya Itu pemukulnya Dan berdasarkan keterangan dari pemukul dan timnya Bahwa ada orang yang menurut Pengembangan lah Pengembangan dari kasus Tapi bukan dari Isa yang melaporkan Dari mereka Masuk lawyernya Jadi pemukulan ini kan pernah ngomong ada dalangnya Nah dalangnya ini belum tertangkep Tapi itu mengarah ke NM Ya kita gak tau Tergantung dari penyidikannya Polsek Pancoran Ini bukan ibadnya haji mumpung yang ibadnya NM udah di sana Terus ini lagi Itu kan udah ada SP2 HPnya Itu gak ada haji mumpung-mumpung Ini memang Masa orang dipukul Haji mumpung Ya bener aja Ibadnya lagi yang hot kemarin Sekalian aja yang ini Oh enggak Kita terus Kejar ini Laporan kita kemana ini kan Sampai sempat diproses Ke propam Propam Tapi karena ada di propam ada masalah Tersendat lagi Pak Febi Sambu tersendat lagi Nah disini kan juga Topolresnya juga ganti Jadi kita Topolres baru ini baru kita menghadap lagi Di propam itu berapa lama? Ya di propam kan kita udah sempat BAP semuanya ya Tapi Kemudian gak lanjut Karena kasusnya Yang beri ke Almarhum itu 3GJ Topolresnya udah didik atau masih sidik? Sidik Sudah sidik Sudah sidik lama nih Iya Tsk belum? Sidik Tsknya mungkin bukan satu Agak banyak Banyak Ibu berarti entah agennya selanjutnya apa? Iya kita minta Supaya Karena lama Kita bilang ini kok lama Pertama kita waktu itu Udah mau turun tangan Pimpnya Propam Tersendat Tiba-tiba ada kasus berdegak pimp Terus udah tuh Kapolresnya ganti Sudah rupa ya kita tunggu dulu dong Nah Sekarang Saya udah tau Kapolresnya baru Ya kita ngadep lagi Ibu terakhir Ada pesan buat NM di sana Biasanya gak usah pesan Apa mungkin Maka pake FC Apa Apa tuh Enggak ada Pesannya yang betah di sana Oke siap Ibu makasih Pipi blombon Pipi blombon Pipi pipi